Ini katanya Pak Asep, kalau lehernya merah ini, laki-laki Selamat datang di channel Kicau Kosan Di depan ada burung koning Masih hijauan itu ya, masih kelihatan Baru Baru aja dibeli dari Om Byokan Sekarang kita bikin racikan pakan Masa melihara burung gak dikasih makan Ini guys, kita siapkan alat-alat dulu Ada gelas Gelas Sendok Pakan utama Sirup marjan Susu Sama Gula pasir Oke Ini racikan ala anak kos ya guys Pertama-tama kita tuangkan dulu Sirupnya Sirup sama susu Usahakan 1 banding 1 ya Gak usah bikin banyak-banyak dulu Ini racikan dari dulu, ini dari kampung Sampai dibawa ke Perantuan masih melekat Kalau punya, kalian punya kulkas Saya anjurkan Tambahin Telur kuning ya Telur kuning bebek Kalau gak ada kulkas Susu sama Sirup marjan merah aja udah cukup Tambahin gula pasir sedikit Susunya udah Gula pasir Usahakan Satu banding satunya Kita aduk-aduk dulu Sampai merata Sirup marjan sama susu Satu banding satu Sudah sudah merata Kita Tambahkan gula pasir dulu Gula pasirnya cukup Sedikit aja ya Kalau Kalau Gelas ukuran 500 ml Kita bagi isi cuma setengah doang Gula pasirnya sedikit aja Segini Ini cukup Takaran Kira-kira aja ya Intinya Sirup marjan sama susu itu Satu banding satu Soalnya dari dulu Racikan gini terus ya Untuk pernah berubah Di kampung pun sama Gini Kalau sudah kita masukkan botol Kita sisikan dulu Sendoknya Sampai jumpa Hmm udah di dalam botol ini ya tinggal kita simpen nah saya sarankan kalau kalian punya kulkas di peskosan buat racikan ini tambahin kuning telur telur bebek ya katanya sih katanya sih bikin bisa bikin lebih kacor koning hijauan kita kalau kayak gini emang nggak papa udah kayak gini doang sirup macen susu kental manis sama gula pasir udah cukup soalnya enggak ada kulkas di sini Oke sekian video dari saya ini tutorial bisa kalian coba ya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi hai 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 Terima kasih.